...seperti yang kita bilang tadi dari awal pembacaan, apa namanya, permohonan sampai dengan kesimpulan tempat itu ini adalah sama sekali sesuatu apapun yang berkaitan dengan kewinanan atau penyurisdiksi dari Mahkamah Kursisi Dengan demikian kami sangat kepi dengan permohonan yang berkaitan dulu dan selanjutnya kami akan menjawab sesuai dengan kewinanan yang telah berkaitan oleh Mahkamah Kursisi dalam sisi penyampaian jawaban dan eksepsi yang kami kembangkan besok hari di Mahkamah Kursisi Terima kasih, guys, saya Kalau saya katakan narasi, bukan bukti, dasarnya jurisprudensi 803K1970 Bukti adalah apa yang menyatakan dalam pasal 184 dan 185 buah yang dibuktikan di persidangan Kalau orang-orang saja bisa bukti, semua orang bisa masuk ke jalan, itu cuma sekian Dan saya sudah membuat penelitian, putusan-putusan dikatakan pimpin persidangan, itu buktinya semua putusan penelitian Kalau lainnya ada dihukum kalau malaga, terima kasih Baik, jadi kami sudah memberikan pendapat, pada intinya yang paling pokok pada pendapat saya adalah Sidang ini adalah sidang ini, permohonan, perselisihan hasil pendidik Jadi yang diatur di dalam peraturan Mahkamah Kursisi Pemohon-Pemohon harus mengatakan, ini hasil KP, ini tidak benar, yang benar, ini hasil kami Tapi itu tidak ada di dalam pemohonan ini Terima kasih